Halo guys, selamat datang kembali di BuyUpdate Channel Channel akan mengajak kalian jalan-jalan secara virtual Dan kali ini guys, kita akan mengajak kalian untuk kita sama-sama melihat ya Bagaimana situasi terbaru di Antapani guys Samping kiri ini ada terminal Antapani teman-teman Terminal yang selalu ramai ya Karena ada angkot Antapani Cahut Eh Antapani Ciroyum ya, maaf ya Antapani Ciroyum yang sampai sekarang masih eksis teman-teman Angkotnya itu warna kuning kekrem-kreman ya Nah ini kita belok ke jalan Ciwatu Kali ini kita akan mau spill ke kalian teman-teman Kita akan spill daerah Jalan Kuningan ya Jalan Kuningan yang mungkin teman-teman dulu masa kecilnya di daerah Jalan Kuningan Jalan Kuningan itu terkenal karena ada salah satunya Ada salon ya, ada salon TV Anam teman-teman Jadi dari Kuningan kita akan endingnya itu di SDN Geriba 27 nih teman-teman Kita akan mengajak kalian untuk bernostalgia ya Sekaligus mengupdate situasi jalanan ya teman-teman Ini di Jalan Cibatura ya teman-teman Salah satu jalan yang diburu oleh para investor ya Karena jalan ini tuh rame banget Dan sering banget dijadikan untuk membuka bisnisnya Bukan usahanya itu biasanya begini ya Nah ini Jalan Kuningan teman-teman Nanti kita akan obrak-abrik dalamnya seperti apa ya Kondisinya sekarang ya Nah ini Jalan Kuningan Ini gas min teman-teman Jadi buat teman-teman yang belum tau gas min Samping kirinya tuh gas min ya Gasibu Mini Antapami teman-teman Nah inilah teman-teman Jalan Raya Kuningan ya Nah inilah titi Anam Salon Tuh ya titi Anam Salon ya Rame banget teman-teman Apalagi menjelang Hari Raya Idul Fitri Biasanya banyak sekali ya Pelanggan-pelanggannya yang setia Untuk mempedicure Memanicure ya Oke kita akan belok teman-teman ya Kesini ya Kita akan lihat seperti apa Jalan-jalan yang ada di daerah Kuningan sekarang Karena disini tuh udah padat banget Ini Kuningan 14 teman-teman Ada masjid disini Seperti ini teman-teman Jalan Kuningan Taliwang Gandapura Terkenal tuh teman-teman Taliwang Gandapura Ayam Goreng Taliwang Banyak sekali disini Antapan ini emang terkenal dengan Aneka ini ya Bisnisnya ya Oke Kita coba keluar ke jalan Dan nanti masuk kembali Teman-teman Nah ini tadi 36 salon ya Teman-teman 36 salon Yang rame banget ya Teman-teman Rame banget oleh pengunjung Oke kita langsung gas lagi teman-teman Kita belok lagi ke jalan Jatiwangi Salah satu jalan yang legend Yang juga Banyak diburu juga nih Untuk para pencari rumah Biasanya Kejarnya kesini ya teman-teman Nah ini Kalau lurus Nanti kita bisa ke Apa Daerah SD ya Salah satu SD Ini ada kantor Kelurahan Antapani Tengah Teman-teman Sekarang udah Sepadat ini ya Daerah sini teman-teman Dan banyak sekali Yang Membuka usaha-usaha Disini teman-teman Tekwi Ini ada Tekwi Firtanata Medica Nah ini Kita akan Coba lurus Ya Karena Disini ada SD ya Yang dulu juga Salah satu SD favorit Juga nih teman-teman Jadi buat Teman-teman semua Yang mungkin dulu SD nya Disini Tulisi namanya Ini SD Geriba 27 Ya SD geriba 27 Kita akan Sepil ke kalian Sekarang gak tau nih Dirubah jadi SD Geriba berapa Ini jalan Cibati 8 Nah ini Teman-teman SD nya Teman-teman yang warna Jauh Tua SD Geriba SD Negeri 25 9 Sekarang berubah ya Teman-teman ya Menjadi SDN Geriba 25 9 Teman-teman Ya Oh ini SD Geriba 27 Bandung Masih ada tuh Tulisannya masih ada Teman-teman Inilah SD Geriba 27 Ya Salah satu SD Yang menjadi Favorit juga Di tahun-tahun 90 Ya Tahun-tahun 2000 Juga ini Masih menjadi Salah satu SD Favorit Oke Sekarang kita lanjut Teman-teman Untuk Obrak Abrik ya Bagaimana Situasi Jalan-jalan Disini Teman-teman Penonkatanya Disini Rumahnya Juga Walaupun Jalannya Sesempit Ini Teman-teman Tapi Udah Lumayan Tinggi Secara Harga Udah Nyampe Angka 800 Bahkan Ada Yang Menahan Harga Di Angka 1 M Teman-teman Walaupun Kondisinya Kayak Gini Tapi Kalau Buat Yang Besar Kayak Gini Udah Di Menahan Tentu Kota Kota Mungkin Orang Berani Menahan Harga Setinggi Itu Kita Jalan Tuntas Kesini Teman-teman Teman-teman Dulu Ini Masih Kehanahan Kosel Yang Sekarang Sudah Beralih Fungsi Menjadi Rumah-rumah Teman-teman Jadi Ini Biasanya Suadaya Disambung Kayak Gini Jalan Suar Biasa Memang Daerah Mantapan Ini Sebelah Kiri Ini Ada Sungai Yang Panjang Tapi Bagusnya Ini Sungai Gak Pernah Meluat Teman-teman Banyak Juga Mobil-mobil Yang Diparkir Di Pinggir Jalan Karena Ini Kan Gak Ada Rumah Lagi Jadi Yang Ngambil Rumah Disini Hoki Jadi Depan Rumah Biasanya Di Jadikan Tempat Parkir Mereka Makanya Jarang Soalnya Yang Memarkirkan Mobilnya Kedalam Karena Mereka Menyimpan Mobil Di Luar-luar Kayak Gini Oke Oke Guys Jadi Segitu Dulu Untuk Update Perjalanan Virtual Kita Ini Kita Tepatnya Ada Di Daerah Jalan Kuningan Dan Cibatu Jadi Terima Kasih Sudah Menonton Videonya Sampai Jumpa Di Video Jalan-Jalan Virtual Kita Selanjutnya By update Channel Pamit Undur Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh By the way Guys Ini Kita Mau Kasih Lihat Lagi Teman-teman Ada Satu Warung Teman-teman Yang Orang Bali Punya Yang Tahu Sekarang Warung Masih Ada Atau Enggak Kita Akan Kasih Spill Dan Biasanya Orang-orang Entapani Disini Bilang Warung Warung Disebut Warung Bali Warung Ibu Bali Kita Akan Kasih Lihat Apakah Masih Ada Atau Tidak Warung Ibu Bali Warung Ini Kalau Enggak Salah Sebelah Kiri Wah Masih Ada Teman-teman Masih Masih Ada Oke Jadi Sekitulah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Elev Tua 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 Eri Tua Terima kasih telah menonton!